Pemirsa, kami akan ajak Anda beralih untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV. Galu, dan juga Bayu di studio Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri di sejumlah wilayah. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah pancoran yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar, begitu pun di arah sebaliknya, dan dapat kita saksikan bersama di jalur tol saat ini masih diberlakukan sistem kontraplau. Untuk itu, bagi para pengguna jalan tentunya Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan JPO Telkom Jakarta Selatan. Selanjutnya, kita beralih ke Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon. Saat ini dalam keadaan ramai lancar, setiap kali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan dari arah pakaian yang akan menuju ke Kalimalang juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Kita tinggalkan Exit Tol Bekasi Barat. Selanjutnya, kita pantau dari Simpang, Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lintas dari PASTEUR yang akan mengarah ke Suropati melalui jalan arteri saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari PASTEUR yang akan mengarah ke Suropati melalui playoper Pasopati juga dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk mengikuti ramu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita pantau dari Simpang, Gereja Santo Petrus Solo. Arus lintas dari Jalan Dr. Murwadi yang akan mengarah ke Jalan Selamitriadi saat ini mengalami antrian di belakang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dari arah Jalan Dr. Murwadi akan mengarah ke Selamitriadi dalam keadaan ramai lancar sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Galu dan juga Bayu kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS korl lantas Polri selama 1x24 jam di Indonesia terjadi 190 kasus laka lantas dengan rencian 36 meninggal dunia, 30 luka berat, 244 luka ringan. Dan dari 190 kasus laka lantas tersebut, 73,5 persen didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga perlu kami informasikan selama pelaksanaan operasi patuh di hari ke-8, jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak secara represif oleh anggota kami di lapangan sebanyak 13.667 pelanggaran. Ini di tahun 2024 mengalami kenaikan di mana pada tahun 2023 ada di angka 8.819. Untuk itu kami himbo kembali bagi para pengguna jalan untuk dapat tertib dalam perlalu lintas. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlalu lintas serta menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya Anda tertib di jalan, hal ini dapat menyelamatkan nyawa Anda serta pengguna jalan lain. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di 1.500.669 ataupun melalui SMSenter kami di 9.1.19 Galu dan juga Bayu kembali ke Anda di studio. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Tras Linda atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat petugas kembali dan salam presisi.